Ide kreatif yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan ya Ide kreatif yang sangat mantap sekali dengan menggunakan galon bekas seperti ini Oke sobat kreatif kali ini saya akan membuat ide yang sangat mantap sekali Ide yang sangat dibutuhkan dan tentu saja sangat berguna ya Untuk kehidupan kita sehari-hari Dengan menggunakan galon bekas seperti ini Sobat kreatif sudah bisa membuat alat yang sangat canggih sekali Alat yang tentu saja akan sangat membuat keaman ya rumah kita dengan menggunakan galon bekas seperti ini Yang mana kita tahu galon bekas yang seperti ini Kalau sudah habis untuk airnya langsung saja dibuang ataupun dijual ke tukang rongsok ya Tapi kali ini saya akan buat untuk menjadi alat yang sangat canggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Td kreatif Berjumpa lagi dengan channel Td kreatif Channel kreatif tanpa batas Oke sobat pada kesempatan kali ini saya akan membuat ide yang sangat mantap sekali ya Ide kreatif dari barang bekas Yaitu ide kreatif dari galon bekas yang seperti ini Dan ini kebetulan saya sudah menyiapkan ya untuk galon bekasnya Dan kebetulan juga saya sudah menyiapkan yang sudah saya potong ya Karena disini saya akan perlukan galonnya ya Untuk bagian atasnya saja ya Yang lancipnya ataupun yang bagian ada yang layarnya Untuk membuat alat yang tentu saja sangat dibutuhkan ya Terutama di kali ini untuk kelistrikan yang ada di rumah Sobat Kreatif Dan kali ini saya akan ubah ya untuk galon bekas seperti ini untuk menjadi alat tersebut Tentu Sobat Kreatif harus mempraktikannya di rumah karena ini sangat berguna sekali Oke Sobat Kreatif ini sudah yang saya maksud ya yang saya sudah potong dari galon yang satu lagi Dan ini sudah menjadi seperti ini bentuknya ya Menjadi kerucut seperti ini Karena disini yang saya manfaatkan untuk bagian atasnya saja ya Yang bawahnya saya tidak akan pakai Oke kebetulan karena ini tutupnya tidak ada ya Nggak tahu hilang kemana Saya gunakan tutup bekas galon juga ini Galon isi ulang ya Seperti ini Ini nantinya saya akan pasangkan di atas ya Di atas dari leher galonnya seperti ini Sobat ya Dan disini sebelum saya pasangkan Saya akan kasih lubang dulu disini ya Di bagian tengah-tengah dari tutup galonnya ya Sobat Kreatif seperti ini Saya tadi menggunakan pisau saja ya Untuk melu gebanginya seperti ini Dan jangan terlalu besar juga ya Sobat Kreatif Untuk proses pelubangannya Supaya inilah nantinya tidak terlalu longgar ya Setelah kita pasangkan untuk alatnya Oke selanjutnya disini saya sudah menyiapkan Ada yang namanya kabel listrik ya Sobat Kreatif Seperti ini Oke langsung saja saya akan pasangkan ya Untuk kabel listriknya Dan selanjutnya supaya ini tidak lepas Ataupun tidak apa namanya ya Supaya kuat ya tentu saja Saya akan tambahkan lem ya sedikit Oke sebelumnya disini Saya sudah menyiapkan ada yang namanya Piting lampu ya Sobat Kreatif Saya akan pasangkan dulu ya Ini piting lampunya sebelum saya lem ya Untuk kabelnya di atas tutup botolnya Tutup botol galonnya Sobat Kreatif ya Dan langsung saja untuk piting lampunya Saya pasangkan Dan lalu disambungkan saja untuk kabel-kabelnya ya Di bawah yang sudah tersedia di piting lampunya Oke seperti ini Ini sangat mudah sekali ya Sangat sederhana Tapi untuk manfaatnya sangat luar biasa ya Luar biasa melindungi ya Karena ini nantinya Untuk alatnya ini Bisa kita taruh di luar ya Jadi ini nantinya Kalau misalkan ada hujan Ataupun ada Misalkan kita gunakan dalam posisi Keadaan hujan Ini akan sangat aman ya Untuk alat ini ya Tentu saja ini Sobat Kreatif sudah tahu ya Untuk alat kali ini yang saya buat Untuk melindungi piting lampu Dari Tetesan air ya Ataupun Biar tidak kena hujan ya Untuk piting lampunya Dan otomatis Kalau airnya masuk ke dalam piting lampu Akan konslet Sobat Kreatif ya Tentu saja akan mengalami keruksakan Dengan menggunakan botol galon Seperti ini Tentu saja ini akan sangat aman ya Akan sangat aman Melindungi dari si piting lampunya Dan otomatis lampunya juga Akan sangat tawet Ini bisa kita pasangkan Mungkin di halaman rumah Ataupun di depan ya Di depan agang Mungkin di mana-mana ya Yang kita inginkan untuk Lokasinya terang ya Kalau misalkan di malam hari ya Supaya Lebih Tentu saja lebih nyaman ya Kalau malam-malam ini Ada cahaya terang ya Mungkin di halaman Ataupun di belakang rumah Dengan menggunakan Galon bekas seperti ini Untuk lampunya nantinya Akan sangat tawet ya Karena tidak terkena air hujan Sobat kreatif Seperti ini Ini mantap banget ya Oke Langsung saja ya Untuk kabelnya Saya lem Ditutup Foto Ditutup galonnya Supaya Ini nantinya Kalau kita gantung ini Awet ya Kuat Dan tentu saja Anti copot Sobat kreatif Seperti ini Ya Ini Saya tinggal menunggu Kering saja ya Untuk lemnya Oke Ini sudah selesai Langsung saja Saya akan pasangkan ya Untuk tutup galonnya Di galon yang sudah saya Bentuk Seperti ini Dan supaya ini Tutup galonnya kuat ya Tidak copot Karena ini bukan Tutup galon Bawaannya Saya akan lem saja Di sini ya Untuk tutup galonnya Supaya ini Bisa menyatu ya Bisa kuat ya Nanti setelah alat ini Kita gunakan ya Jadi Saya akan kasih lem Sedikit saja Di sini Di bagian Sisi-sisinya Sisi dari tutup galonnya Oke Sobat kreatif Ini sudah selesai ya Untuk alatnya Ini sudah bisa kita Pergunakan Dan ini Supaya Ini memastikan Ini kuat ya Untuk Kabelnya Tidak copot Ditutup galonnya Saya akan tambahkan lagi Sedikit lem Di sini Supaya Untuk hasilnya Mantap Sobat kreatif Oke Ini sudah selesai Sekarang Saya tinggal Pasangkan lampu Di sini Oke Saya pasangkan lampu Dulu Sobat kreatif Seperti ini Ini mantap Dan ini Sudah bisa Kita pergunakan Ataupun Pasangkan Di halaman rumah Ataupun di belakang rumah Dimana lokasi Yang tidak ada Atapnya Jadi ini Kita bisa Pergunakan Bisa kita Pasangkan Dan Tidak perlu Takut Kalau Misalkan Lampunya Kena air hujan Karena sudah Dilindungi oleh Galon bekas Yang sudah Saya bentuk Seperti ini Seperti ini Hasilnya Sobat kreatif Walaupun ini Ide kreatif Sederhana Sederhana Tapi untuk Manfaatnya Saya rasa Sangat Luar biasa Sangat dibutuhkan Untuk Ide nya Oke Sobat kreatif Yang merasa Video ini Bermanfaat Silahkan Tekan like Dan Di komen Di share Bila mana Video ini Bisa bermanfaat Untuk orang banyak Dan jangan lupa Untuk lonceng notifikasinya Diaktifkan Supaya tidak Ketinggalan Kalau ada video Menarik Berikutnya Dan Seperti ini Hasilnya Sobat kreatif Ini bisa kita Pasangkan Di Luar ruangan Yang biasa Terkena hujan Tapi ini Sudah tidak Masalah Walaupun Kena hujan Karena sudah Dilindungi oleh Galon bekas Seperti ini Oke Sobat kreatif Terima kasih Yang sudah menyimak Mohon maaf Kalau ada kesalahan Dari narasi saya Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dan ini Mantap